Hai Sobat Kuan, mau bisnis batik langsung dari ownernya, dari pekerajinya, bahkan dari pabriknya. Modelnya unik-unik dan cantik-cantik teman-teman. Kita lihat-lihat dulu dan nanti kita langsung ngobrol dengan ownernya ya. Ada peluang bisnis untuk teman-teman lho. Fashion-fashion cantik ini berasal dari Yogyakarta. Keluarga Mbak Iin, ownernya, punya pabrik batik di Yogyakarta. Agar tidak monoton full batik, Mbak Iin mengkreasikan batik-batik Jogja dengan berbagai wastra khas daerah di berbagai Indonesia. Banyak toko atau store yang meminta Mbak Iin untuk mensuplai barang-barangnya ke toko mereka. Tertarik mau ikutan bisnis juga? Yuk kita lihat-lihat dulu dan nanti kita langsung ngobrol tentang syarat dan ketentuannya ke Mbak Iin ya. Eh iya, Puan ketemu Mbak Iin ini di sebuah pameran di kota Bandung. Agak sulit untuk mencari waktu Mbak Iin karena stunnya selalu ramai. Tapi akhirnya berhasil lho karena Mbak Iin orangnya ramah banget. Ini spesialnya produk ini, ini batik tulis. Ini sket pensilnya aja masih kelihatan. Nih, ini kan aksara Jawa ini ada bacaannya nih. Batik tulis ini Mbak Iin? Iya ini batik tulis, ini roh, ini, ini. Bukan saya bisa baca. Selamat pagi Mbak Iin. Selamat pagi Mbak, ini batiknya bagus-bagus banget. Nih, mau tau konsepnya seperti apa nih Mbak? Oh iya, batik kita, batik Lusputra, kita dari Jogja. Kita itu spesiality-nya batik casual ya. Jadi kita itu memang konsepnya membawa batik supaya bisa dipakai untuk daily activity. Jadi baju santai aja gitu kita spesialnya. Jadi dari batik itu kan terkesannya kan kayak sudah out ya untuk out ya. Tapi kita bawa berwarna-warni dan kita padu padan dengan aneka Mastra Nusantara. Kita jadilah baju-baju seperti ini. Jadi bukan semata batik Jogja ya Mbak ya? Iya, kita bukan batik Jogja. Ya, kreasi anak Jogja. Kreasi anak Jogja yang memadu padankan wasra Indonesia. Iya, betul. Kita sekaligus memperkenalkan ya, jadi ada kain tenun. Kita tenun dari Jawa Tengah. Ada kain luriknya, ada batik-batik nyacap ini. Misalnya contohnya ini. Apa? Batik-batik ya. Ini ada batik kita ini. Supaya warnanya juga lebih meriah. Kekinian untuk anak muda dia bisa pakai. Sambil saya lihatin produk-produk kami ya. Ini ada blus-blus. Ini untuk baju kerja atau baju santai juga bisa. Ini untuk laki-laki perempuan, Mbak? Ini untuk perempuan. Sekarang kan suka kemeja-kemeja. Kemeja-kemodel gini. Aslinya kan model kebaya ya. Tapi saya bikin ini dengan patchwork-patchwork ini ya. Jadi baju-baju kita itu dari kain terkecilnya kita pakai ini. Ya, ini juga sekarang ini yang face ini. Yang terbaru dari kami, face-nya ini. Ini ada baju, ini ada rok-rok ya. Rok ini. Ini yang berhijab-berhijab. Ini bagus. Juga ada kain lilit ya. Ini kita ada kain lilit ya. Kain lilitnya ini. Ini aneka macam warna. Jadi warnanya keren. Ini pengerjaannya juga kelihatannya lumayan rumit ya, Mbak ya. Iya, iya. Kita memang penuh detail ya, detailnya. Tapi tetap cutting-nya cutting simple. Cutting-nya cutting simple. Jadi nggak terlalu berat lah istilahnya ya. Tetap apa isi ya. Ini juga, Mbak. Ada sakunya. Ini ada sakunya. Ini ada saku. Ini kan lucu ini modelnya. Ini itu apa nih, Mbak? Ini tenun-tenun cepara ini. Kita padu padan dengan lurik ya. Ini kita juga ada face ya. Outer ya. Outer unisex. Cowok-cewek bisa pakai. Ini kita bisa bikin ready untuk couple ya. Untuk couple, oke. Untuk acara resmi atau acara kantor bisa. Ini. Terus ini. Ini ada kulutnya. Lujur banget. Keren ini. Ini kalau dipakai melambai-lambai. Ini juga kulut kita. Kita padu padan dengan polos ya. Supaya nggak terlalu rame. Karena ada juga yang nggak suka terlalu rame ya. Terlalu batik itu nggak mau. Nah, kita bikin kombinasi dengan kain batik sama jemputan. Ini seperti pakai obi kalau dipakai. Ini keren nih. Untuk yang berhijab ini cocok banget. Ini ada outer dari kita. Koleksinya kombinasi dengan polos ya. Kita kombinasi dengan polos. Di sini dengan batik. Macem-macem warna. Jadi warnanya anak muda banget. Terus ini yang terbaru kita padu padan dengan denim ya. Soft jean. Ini soft jean. Modelnya banyak banget. Kita itu produknya macamnya banyak sekali. Apa? Dari lengan stali, lengan panjang, semuanya ada. Dan kita itu limited sekali. Kita kalau bikin itu satu macam gini. Itu paling banyak itu 10. Oh bener-bener limited edition ya. Jadi kita nanti habis. Luar sudah beda lagi. Tapi kalau seandainya nih. Ada teman-teman yang mau pesendang. Yang sudah pernah dibikin itu boleh mbak. Boleh-boleh. Kalau kita ready kainnya. Mau order, mau lengannya panjang. Atau lengannya model gimana. Juga boleh. Kita terima custom. Mbak, by the way ini mbak ngedesain sendiri mbak? Iya, iya. Ini saya desain sendiri semua. Mbak, ini konflexi atau rumah produksi mbak? Kita rumah produksi ya. Kita ada penjahit tersendiri. Kita juga memperdayakan. Apa namanya. Di saudara kita. Yang bisa membantu untuk menjahit. Dan apa. Jadi kita memang terima custom ya. Sebetulnya ya. Dari batik-batik yang kain kita ada. Itu bisa. Bisa request. Request gitu. Mbak, ini kan kalau teman-teman jauh dari Jogja mbak. Gimana caranya mendapatkan barang-barang cantik ini mbak? Oh iya. Barang kami ini bisa didapat. Dan bisa dilihat. Dicek di IG kami. Batik Luwes Putra. Bisa dilihat model-modelnya. Nanti kita itu setiap hari Selasa ada live ya. Live IG untuk spesial promo. Jangan lupa dicatat tiap hari Selasa. Follow terus IG kami. Kalau marketplace ada mbak? Marketplace ini karena produk kita itu sangat terbatas. Jadi kita itu kesusahan. Ketika kita upload. Ternyata di offline itu sudah habis gitu. Jadi jika kalian sudah pilih lewat WA gitu. Nanti minta tolong di check out lewat Shopee. Boleh. Kalau teman-teman pas lagi ke Jogja nih mbak ya. Ini mana alamatnya mbak? Oh iya. Tempat kita gampang carinya. Di tengah kota dekat keraton Jogja. Nanti kalau lupa namanya. Mampir yang ada pabrik batiknya. Itu pabrik batik ibu saya. Jaga satu jalan dengan batik luwes putra. Nanti bisa lihat produk-produk kami di situ. Nama pabriknya bunda siapa mbak? Tempat ibu saya itu batik luwes-luwes. Itu sudah sejak tahun 1978. Saya belum lahir sudah ada itu pabriknya. Dan itu satu-satunya yang pabrik batik yang ada di tengah kota Jogja. Jadi kalian bisa juga mau belajar batik di sana? Bisa. Boleh tahu bocoran harganya nggak mbak? Oh iya. Harganya kita range dari Rp200.000 sampai Rp350.000. Itu sangat worth it banget. Karena kita itu semuanya batik cap. Tenun juga tenun asli. Lurinya juga tenun tangan asli. Jadi bukan yang printing-printing gitu. Dan kita kreasikan unik. Jadi dengan satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Jadi kalian pasti suka produk eksklusif dari kami. Ini produk contoh produk kami yang paling murah. Rp190.000. Ini satu baju ya. Satu vest. Ada luri, ada batik cap, ada tenun. Unik sekali. Kalau yang di belakang mbak ini berapa mbak? Yang ini ada tenunnya juga. Ini harganya Rp280.000. Ini semuanya tenun. Sakunya juga tenun. Ini tenun yang gambarnya animal gini. Ini memang proses pembuatannya lebih sulit. Jadi memang lebih mahal. Ini contoh dari satu set kain lilit ya. Kain lilit dengan otter. Ini modelnya ada layarnya gini. Nih. Kalau dipakai begini. Ini ada macam. Terus belakangnya. Belakangnya ini ada empat motif ini ya. Bagus ini. Yang best seller banget ini. Ini apa. Ada layarnya seperti ini kalau dipakai. Tapi kalau mau dipakai pengen rapi. Style rapi. Ini tinggal diginikan aja nanti. Nah ini jadi rapi. Nanti kalau mau tampak langsing diginikan. Bisa di apa. Dikancingkan gini. Tapi kalau mau mode stylist dinamis ya. Seperti ini lebih bagus. Ini kain lilitnya ini 290. Atasnya ini 260 ribu. Jadi 550 ribu sudah one set. Sudah keren. Kalau rop-rop yang mbak pegang itu berapa mbak? Ini lain lagi ya. Ini kita. Ini rokli lagi ya? Iya. Ini rokli juga. Ini pakainya gini ya. Nanti depannya bisa ini. Bisa 2 style. Nanti yang ini yang di luar juga bisa. Jadi ini. Oh dibuka seperti ini nih. Bisa diatur-atur ya. Iya bisa diatur-atur. Di depan dan belakangnya ya. Itu kenapa mbak harganya mbak? Kalau ini 315 ribu ini. Ini batik dan lurik ya? Iya ini batik dan lurik. Ini juga. Kalau ini lurik dan tenun. Ini bagus lagi nih. Ini lurik dan tenun. Ih cantik sekali. Ini warnanya burgundy ya. Dengan kain lurik. Warna marun. Keren ini. Ini warna keren saya bilang. Harga berapa itu mbak? Ini harganya 297 ribu aja. Kalian dapat. Ini kain lilit yang. Keren ini. Mbak-mbak ini memungkinkan untuk dibikin bisnis gak mbak? Oh iya iya. Selama ini kita juga supply untuk beberapa toko ya. Di Jogja. Juga di kota lain itu. Jadi memungkinkan buat kalian yang ingin mencoba berbisnis. Kami siap membantu. Ada syarat untuk kuantiti mbak? Iya iya. Untuk harga kuantiti ya pasti ada ya. Nanti. Harganya harganya mbak ya. Harganya beda nanti. Per pieces nanti berapa pieces. 10 pieces. 5 pieces. Sekarang kami bisa bantu dengan special price yang jelas. Mbak memungkinkan gak mbak memasuk dengan white label? Jadi teman-teman bisa menempelnya dengan brand teman-teman sendiri. Oh iya. Ya memungkinkan ya dengan kota tertentu ya. Nanti jumlah tertentu kita bisa bantu. Mau request seperti apa yang tentunya modelnya nanti kita bedakan sedikit dengan yang kita sudah produksi. Yang store kemana-mana. Biar toko satu dengan toko yang lain bisa berbeda. Kalau seandainya teman-teman punya model sendiri boleh mbak? Boleh. Boleh. Bisa bantu. Kita bisa bantu. Mbak Iun terima kasih banyak ya. Sudah mengganggu siangnya. Ini juga lagi rame nih. Ininya stand yang malah digambung. Terima kasih. Kucu sudah membantu kami untuk memperkenalkan produk kami ke orang yang lebih luas lagi. Ya mendekatkan kami ke customer-customer. Sukses terus ya mbak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam semuanya. Salam hari Jogja ya.